Nah saya menggunakan pepatah leluhur kami Di tanah para hiang ini Karena para hiang itu gak sembarang Pak itu ternyata tempat dalam bahasa sengsekerta Ra itu hanya cahaya Hiang ini ya leluhur Jadi para hiang tempat para leluhur yang sudah bercahaya Maka disebut para hiang Para hiangan Kita ini adalah pewaris peradaban Nusantara Pewaris peradaban leluhur Ajaran leluhur Sebelum ajaran-ajaran asing datang ke tempat ini Di tempat ini peradaban sudah terbentuk Yang namanya sili asa, sili asi, sili asu, sili wawangi sudah ada Bahkan umur ajaran itu sudah lebih tua Dari tempat lain Dan kami Di tatar Sunda ini Karena Sunda itu ternyata bukan nama etnis Bukan nama suku Tapi Sunda dari kata su-na-da Su itu artinya abadi Na itu artinya api Da itu besar Su-na-da api abadi yang besar Ternyata su-na-da itu adalah matahari Saya baru tahu kalau di Jepang ada Shinto Dan orang awam menganggap mereka menyebah matahari Ternyata saya ketemu dengan mereka yang penganut Shinto Mereka tidak menyebah matahari Tidak sebodoh yang kita bayangkan Karena matahari yang dimaksud oleh mereka Matahari ruhani Cahaya ilahi yang ada dalam diri Itu sebabnya di Quran Allah menyatakan Ada dua matahari yang harus kau kenal Satu matahari Jasmani Itu untuk proses terjadinya peristiwa fotosintesa Karena kalau tidak ada matahari jasmani Tidak ada namanya biji jagung Tidak ada namanya biji padi Tidak ada itu Dan kalau tidak ada matahari Tidak ada kehidupan Tidak ada kita Tidak ada sel sperma Tidak ada sel telur Dari mana itu asalnya? Dari makanan Kalau tidak ada matahari Satu biji nasi pun tidak ada Kalau tidak ada matahari Daging pun tidak ada Karena daging berasal dari rumput Rumput berasal dari proses fotosintesa Tidak ada matahari Luar biasa Pernahkah kita berterima kasih pada matahari? Ketika pagi-pagi Ketika melihat sinar matahari Tatap dia Ucapkan terima kasih Anda luar biasa Tasbihmu luar biasa Gara-gara kehadiranmu Aku bisa hidup Dan aku bisa lahir jadi manusia Gara-gara kamu Karena kita sudah lama kehilangan kesadaran Lalu kita semua hidup dalam keadaan Tidak sadar Jadi sunada itu Yang kemudian jadi sunda Itu nama ajaran di masa lalu Nama ajarannya adalah Sunada yana Yana itu jalan Sunada yana adalah jalan Mencapai matahari Tapi matahari yang dimaksud Bukan matahari yang di luar Semua sudah tahu dari kecil Bahkan Nabi Ibrahim pun Sebetulnya dalam pencarian spiritualnya Ketemu bintang Ketemu bulan Ketemu matahari Pasti bukan matahari yang itu Jangan-jangan Nabi Ibrahim juga Sudah menganut ajaran Sunadayana 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 Saking cepat menyebut jadi Sundai Itu Sundai Karena takut ketahuan Disebutnya jadi Sandai Sandai jadi Ahad Ahad itu satu Hebat ya Hebat ya Hebat apa tidak Luar biasa Makanya di Mekah Ada yang nama Jabal Ahad Jabal Uhud Uhud itu satu Jabal Uhud adalah gunung tempat menyatu Menyatu siapa dengan siapa Menyatu kita Sebagai kaula Dengan gustinya Supaya kita bisa merasakan Kehadiran dia Setiap ruang dan waktu Itu namanya Ahad Ahad disebut Sandai Pada aslinya Sunadayana Sundai Aslinya Luar biasa Cuma kita kan melupakan sejarah Betul apa tidak Kita lebih asik Ya Dengan cerita-cerita bodong Yang datang dari orang yang katanya Dikatakan lagi Daripada Leluhur kita yang berbicara Apa adanya Seadanya Menyedihkan Menyedihkan bukan Ada anak muda Menendang Sesajen Karena gak ngerti Padahal Sajen itu Satrajenda Kitab yang hidup Saya Saya Waktu menikahkan Anak saya yang pertama Kemudian Saya mendengarkan Upacara Ngeyeksur Diguar semua itu Mulai dari Harupat Dawegan Sereh Gamir Dikupas semuanya Saya meler aja menangis Begitu luhurnya Leluhur kita itu Mengajarkan simbol-simbol spiritual Tetapi dilupakan semuanya Bahkan ada anak muda Yang menendang Seajen Ajaran leluhurnya sendiri Padahal Dia juga bertauhid Gak tahu Yang sebenarnya Menghargai leluhurnya sendiri Tidak bisa Jadinya kita menjadi terasing Di negeri kita sendiri Dari Pepatahnya Leluhur kami Di Sunnah Dayana ini Ada namanya Rukun imannya Orang Sunda Itu ada enam Sama Yang pertama Nulung Kanu Butuh Ini berhubungan dengan Profesionalisme Dokter Menolong orang yang butuh Bantuan kesehatan Itu nulung kanu butuh Jadi orang tua kita Sudah berpikir Bahwa diri kita ini harus Profesionalisme Profesional Jadi soleh itu artinya Kita punya keahlian Yang keahlian kita dibutuhkan orang lain Itu soleh Dan selama ini kita Mertikan soleh Beda Sehingga ketika orang Bekerja untuk dunia ini Dianggap Murusi Dunia Padahal memang kita datang ke dunia Untuk murusi dunia Cuma kita dibekali Dibekali Sifat-sifat Allah dalam diri Jadi sifat-sifat Allah dalam diri itu Bekal kita Untuk berkarya di dunia ini Tentu saja Kalau mau berkarya di dunia Ikuti Intuisi kita Ikuti hati nurani kita Pasti selama Gak mungkin korupsi Gak mungkin menyakiti orang Gak mungkin mengambil Hak yang bukan haknya Pasti Itu namanya bermanunggal Dia merasakan kehadiran Allah Itu namanya tawhid Jadi tawhid itu Kelihatan di akhlak Kalau orang jujur Tidak mau Mencuri Tidak memilhak orang lain Walaupun orang lain tidak melihatnya Itu namanya tawhid Jadi tawhid itu Sebetulnya nampak dalam kehidupan Makanya orang yang bertauhid Adalah orang yang merasakan Kehadiran Allah setiap saat Pasti akhlaknya beres Nah tawhid pun sudah menyimpul Jadi ilmu mengesakan Tuhan Bukan ilmu mengesah dengan Tuhan Aslinya ilmu tawhid itu Ilmu mengesah dengan Tuhan Bukan ilmu mengesahkan Tuhan Karena memang Tuhan tidak perlu diesahkan Om dia sudah maesah kok Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya